Volume kendaraan arus balik dari arah Sumatera Barat menuju arah Kota Pegang Baru masih terpantau padat di jalur lintas Barat Sumatera sejak Senin siang. Di prediksi Senin sore, arus balik akan semakin meningkat. Berdasarkan pantauan arus balik dari posko pengamanan Kota Bangkinang yang hari ini telah berakhir, rata-rata kendaraan yang melintas dari Sumatera Barat ke Provinsi Riau masih didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Kondisi terpadat terjadi mulai kecamatan 13 Kota Kampar hingga memasuki kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Volume kendaraan yang terpantau padat ini tidak memicu kemacetan sehingga pengendara bisa memacu kendaraan mereka. Untuk kondisi arus sendiri, terlihat ramai namun tetap lancar. Untuk kendaraan didominasi oleh pengendara roda 2. Kondisi kepadatan arus balik setelah berakhirnya pos pengamanan operasi Ketupat tahun 2018 ini, membuat personil yang berada di pos pengamanan harus kembali melakukan penjagaan, agar para pemudik nantinya tetap merasakan kenyamanan saat kembali dari kampung halaman mereka. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.